Di video ini, kita akan membahas pohon keluarga atau silsilah Mokhtar Yadi, pendiri dan bos dari grup Lipo. Mokhtar adalah orang terkaya ke-22 se-Indonesia, walaupun rekam jejaknya hanya dimulai dengan membantu mengelola bisnis kecil-kecilan milik mertuanya. Penasaran bagaimana Mokhtar meraih sukses sampai 3 generasi? Tonton video ini sampai habis ya! Mokhtar dijuluki sebagai The Magic Man of Bank Marketing, praktisi perbankan handal yang kaya akan ide dan solusi. Dia adalah salah satu tokoh bisnis yang paling dihormati di Asia Tenggara dan diakui secara internasional atas prestasinya. Mokhtar Yadi mengadir anak-anaknya sebagai wira usahawan. Ia selalu menasihati cucu-cucunya untuk membangun kesuksesan mereka masing-masing. Dua dari enam anaknya telah menjadi penerus bisnis keluarga, yakni James Cahaya Riyadi dan Stephen Riyadi, anak keempat dan kelimanya. Mokhtar Riyadi telah menjadi seorang pengusaha Indonesia terkemuka, pendiri dan presiden komisaris dari Lipo Group, dengan pendapatan sekitar Rp114 triliun. Lipo Group telah merambah keritel, perawatan kesehatan, properti, media, dan pendidikan. Ia berhasil merintis grup Lipo dan mendirikan Institut Nanoteknologi Mokhtar Riyadi dan Universitas Pelita Harapan, selain juga turut memajukan Bank Sentral Asia. Mokhtar Riyadi lahir dengan nama Li Motye pada tahun 1929 di Malang, tetapi tinggal enam tahun di desa leluhurnya di Fujian sebelum kembali ke Indonesia. Ia telah bercita-cita menjadi seorang bangkir sejak usia 10 tahun. Ketertarikannya bermula karena setiap hari ketika berangkat ke sekolah, ia selalu melewati sebuah gedung megah yang merupakan kantor NHB, Netherlands Handelbank, di Malang. Dia kemudian mulai mengeksplorasi ide bisnis dan memulai toko sepedanya sendiri pada usia 22 tahun. Mokhtar menikahi Lily May, atau Suryawati Lydia, wanita asal Jember. Awalnya, ia sempat membantu mertuanya menjalankan usahanya. Mari kita lihat selesilah keluarga Mokhtar Riyadi hingga generasi ketiga. Mokhtar Riyadi memiliki tiga putra dan tiga putri, Rosie, Andre, Lani, James, Stephen, dan Minnie. Selain itu, ia memiliki 22 cucu dan 49 cicit. Rosie Riyadi menikah dengan Bapak Tahir, pendiri Mayapada Group, konglomerat berbasis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1986, dan mengkhususkan diri di bidang keuangan, asuransi, kesehatan, properti, serta retail. Tahir memulainya dengan bisnis manufaktur garmen dan tekstil, dan empat tahun kemudian, ia mendirikan Bank Mayapada. Selain itu, Presiden Jokowi Dodo juga mengangkat Tahir sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2019. Rosie memiliki empat anak, Jane, Grace, Victoria, dan Jonathan. Jane adalah wakil presiden direktur di Bank Mayapada, sedangkan Grace dan Victoria adalah direktur di Rumah Sakit Mayapada. Grace sering mewawancarai orang dan menggugah konten berkaitan politik dan COVID-19 di Instagramnya. Jonathan, anak yang termuda, adalah Presiden Komisaris Bank Mayapada. Semua anak-anaknya mengikuti bisnis ayahnya. Meskipun dekat dengan keluarga Riyadi, mereka tidak terlibat dalam bisnis lipo. Andrew Tavan Riyadi memiliki empat anak yang diketahui, Howard, Nita, Michael, dan Michelle. Michelle menikah dengan Isaac Bliss Tanihaha, CEO PT Bajabahagia Sejahtera. Tampaknya, ada perselisihan dalam keluarga terkait Andrew. Mokhtar adalah sosok yang membenci rokok, sedangkan putranya yang satu ini mulai bekerja sama dengan produsen rokok sambil merokok sendiri. Ada juga beberapa desas-desus mengenai Andrew Riyadi, termasuk kabar bahwa istri pertamanya meninggal akibat bunuh diri di Singapura, serta gosip bahwa Andrew pernah kehilangan banyak uang akibat kalah ketika bermain forex. Lani Riyadi lahir pada tahun 1955 dan tinggal di Massachusetts, Amerika Serikat. Lani Riyadi menikah dengan Sutekjo Cokro Raharjo, yang juga dikenal sebagai Chai Huangde. Mereka memiliki empat anak, Alex, Avril, David, dan Sharon. David Cokro Raharjo lahir pada tahun 1980 dan menikah dengan Juliatan, yang adalah seorang desainer interior. David juga membawakan acara podcast berjudul Detox, The Real Questions. Sharon Cokro Raharjo adalah CEO PT Sky Parking Utama, sebuah perusahaan yang memiliki tempat parkir. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, menyelidiki monopoli Sky karena hanya menerima pembayaran lewat OVO, yang juga dimiliki oleh Lipo Group. James Cahaya Riyadi menikah dengan Aileen Hambali, yang aktif membantu pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Papua. Mereka memiliki empat anak, Caroline Riyadi, John Riyadi, Stephanie Riyadi, dan Henry Riyadi. Caroline Riyadi adalah Wakil Presiden Direktur Rumah Sakit Siloam, sedangkan adiknya, Stephanie Riyadi, adalah Direktur Eksekutif Diayasan Pendidikan Pelita Harapan. Henry Riyadi adalah Direktur di Berita 1 TV. Henry belajar di University of Southern California. John Riyadi, sebagai cucu sulung, memegang jabatan Direktur di Grup Lipo. Pada 2015, John menikahi Chu Xuanwei, putri dari Chu Hua Seng, CEO sekaligus pendiri Ruffles Education Corp. Ltd. Caroline Riyadi menikah dengan Suharto Joyonegoro, yang adalah putra Hamid Joyonegoro. Keluarga Joyonegoro adalah pemilik grup ABC dan orang tua. Pernikahan ini menyatukan grup Lipo dan grup orang tua. Sedangkan, Stephanie Riyadi menikah dengan Subroto Joyonegoro, yang juga putra Hamid. Menariknya, Subroto adalah saudara kandung Suharto. Artinya, kakak adik Joyonegoro sama-sama menikah dengan adik-beradik Riyadi. Henry menikah dengan Alexandra Yasa. Ayahnya adalah saudara ipar bos orang tua, Hussein Joyonegoro, yang juga merupakan klan keluarga Joyonegoro. Penasaran dengan keluarga Joyonegoro yang juga konglomerat? Simak video kami tentang mereka ya! Stephen Riyadi adalah bos eksekutif perusahaan Real Estate OUE. Dia menikah dengan Shinji Leonardi, dan memiliki tiga anak, Brian, Jennifer, dan Jessica Riyadi. Putrinya Jessica Riyadi menikah dengan Abram Melkizadek Suhardiman, Direktur Eksekutif The Hathway Medical Corporation. Kabarnya, penyanyi Jason Mraz diundang untuk bernyanyi di pesta pernikahan mereka di Jakarta lho. Mini Riyadi adalah Direktur Yayasan. Dia adalah wanita pengusaha sukses yang memainkan peran kunci dalam mengelola banyak usaha grup Lipo, baik lokal maupun internasional. Dalam autobiografinya yang berjudul Mokhtar Riyadi, My Life Story, Dia mengatakan bahwa ia telah mempersiapkan putra keduanya, James, serta putra ketiganya, Stephen, untuk mengambil alih grup Lipo. James bertanggung jawab atas bisnis grup di Indonesia, sementara Stephen mengelola operasinya di luar negeri, termasuk di Cina, dari Singapura. Namun, Mokhtar tidak langsung menyerahkan perusahaan Lipo kepada kedua putranya. Sebelum memberi mereka tanggung jawab yang besar itu, ia mendidik putra-putranya dan mendorong mereka untuk berkecimpung di dunia bisnis dulu, secara mandiri, agar menjadi pengusaha kawakan sebelum mewarisi Lipo. Mokhtar percaya bahwa penting bagi anak-anak serta cucunya untuk memperoleh keterampilan dan belajar untuk mengambil peluang-peluang penting untuk siap mengelola bisnis sendiri. Seluruh anggota keluarga Riyadi berhasil mengembangkan bisnis keluarga hingga generasi ketiga. Kebanyakan keturunan Riyadi bertumbuh dewasa, bersekolah, dan pernah bekerja di berbagai negara. Sehingga, mereka sangat fasi berbicara dalam banyak bahasa. Keluarga Riyadi dikenal sebagai penganut Kristen yang taat. Mereka juga tidak ragu-ragu untuk mencampurkan agama dengan bisnis. Misalnya, sekolah-sekolah yayasan pendidikan Pelita Harapan sangat terbuka dengan identitas mereka sebagai lembaga yang berpusat pada Kristus. Basis agama ini adalah inti dari pengembangan Pelita Harapan. RS Siloam juga adalah rumah sakit Kristen. Keluarga Riyadi juga sangat terlibat dengan Gereja Reform Injili Indonesia, sebuah gereja besar berukuran 12.000 meter persegi yang terletak di Kemayoran. Gereja ini memiliki museum, universitas, serta aula orkestra satu-satunya di Jakarta. James Riyadi sempat terlibat skandal pendanaan kampanye bagi calon Presiden Bill Clinton. Akibatnya, dia didenda dan dilarang masuk ke Amerika Serikat selama dua tahun. James juga menyumbang ke banyak organisasi Kristen konservatif di Amerika melalui sekolah dan universitas Pelita Harapan di kampus utama mereka di Tangerang dan kampus mereka di Medan dan Surabaya. Salah satu skandal keluarga Riyadi adalah Meikarta, yang merupakan proyek kota yang direncanakan terletak di Bekasi. Meikarta mempunyai visi menjadi kota modern berskala internasional dan juga alternatif yang lebih maju dari Jakarta, yang kini pelan-pelan tenggelam dan kelebihan populasi. Sejak awal iklan Meikarta dirilis, kampanye ini banyak dikritik masyarakat umum sebagai visi elitis yang mempromosikan gentrifikasi serta kesenjangan kekayaan. Di tahun 2019, James Riyadi diperiksa KPK karena diduga menjadi saksi suap kepada mantan Bupati Bekasi senilai 10,5 miliar rupiah untuk mendapatkan izin untuk Meikarta. Bartolomeus Toto, mantan Direktur dan Presiden PT Lipocikarang, dinyatakan bersalah atas skandal suap ini dan setahun kemudian, difonis dua tahun penjara. James berhasil lolos dari hukuman. Mokhtar Riyadi, penggagas serta patriak grup Lipo adalah definisi wira usahawan sejati yang memulai dari nol. Keberhasilannya yang luar biasa menjadi bukti kelihayan dan kemampuannya untuk beradaptasi melalui perubahan zaman. Keluarga Riyadi juga adalah contoh yang baik dalam perihal menggunakan perjodohan untuk membangun kemitraan bisnis. Tetapi, terlepas dari kesuksesan besar mereka, keluarga Riyadi tampaknya adalah sebuah keluarga yang rumit dengan banyak skandal yang tak terungkap karena sifat mereka yang sangat tertutup. Ketika publik sibuk menerka-nerka apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, keluarga Riyadi sibuk bekerja sama untuk memperluas kekayaan mereka. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menganggap video ini bermanfaat, berikan jempol dan silakan like dan subscribe channel NT3. Sampai jumpa! Sampai jumpa!